Intro Di pusat perbelanjaan di kawasan Kalibata, disitu ada rambu dilarang berhenti. Tiba-tiba saya melihat di ujung jalan ada sepeda motor dua orang yang dia itu tidak menggunakan helm. Tapi dia berusaha ngumpet-ngumpet dari saya agar tidak kelihatan. Selamat sore Mas, Mbak. Ini kenapa ini tidak pakai helm? Iya, cuma mau memutar aja saya senarai. Hah? Bawa helm tapi tidak dipakai helmnya? Iya, saya pakai dari tadi, dari jauh, cuma puyak kepala. Saya cuma mau memutar aja kiri lagi. Nah, ini nih yang salah. Yang seharusnya helm ini dipakai di kepala, tapi si pengemudi tersebut malah helmnya ditaruh di lengan. Jadi sebenarnya ini itu kepala atau lengan ya? Dari mana? Mau kemana? Jadi pas dalam minggu baru, saya memutar langsung takut, jangan rame. Pacar saya minta muter lewat sini. Begini lagi saya jadinya niatnya. Helmnya mana, Mbaknya? Ini enggak ada, Mbaknya. Kan tinggalnya deket sini sebenarnya. Kalau deket terus enggak pakai helm? Berbahaya banget, Mas, Mbak. Aduh, Mbaknya ini kenapa enggak dipakai helmnya, enggak bawa helm. Abis naik kereta. Hah? Abis naik kereta dia dari Bogor. Ya, Masnya dong bawain helmnya. Ya, maksudnya saya bawa saya dari kampus. Kalau ada apa-apa sama pacarnya gimana? Ya, masih dari kampus. Jadi saya enggak tahu juga dia mau pulang, dia pulangnya dadakan. Maksudnya saya bawa dua helm naik motor begini. Kami tilang ya? Karena enggak pakai helm? Atas dasar apa jangan? Terus masih pelajar apa? Masih pelajar dia bisa bawa motor. Iya, kan? Kalau saya enggak tahu, Mbak. Kenapa? Damanya dah jadi hilang. Apa? Damanya jadi hilang. Damai apa, damai? Damai apa? Damai gimana? Damai. Damai kita maaf-maaf. Abis naik pakai helm lain. Ya, kalau kayak gitu nanti banyak yang enggak pakai helm. Padahal ini kan kita ini menghimbau sama Mas-Masnya dan Mbak-Maknya ini kan buat keselamatan Mas dan Mbaknya. Ya kan? Bukan buat keselamatan saya. Ya kan? Damai tilang ya? Hilang ya? Ya, dimaafin. Ya, ini dimaafin kan ini jadi hilang. Tapi yang enggak bisa. Saya hanya melakukan tugas saya, yaitu menertibkan pelanggar. Yaitu dengan berupa tilang. Ya, Mbaknya berarti nanti jalan. Masnya pakai helm. Apa Mbaknya yang pakai motor? Masnya jalan. Lah? Masnya di mana saya jalan? Ya, kan ini mau jalan. Terus nanti Mbaknya enggak pakai helm gimana? Oh, rumahnya juga angkali buat damai sini. Yaudah, jalan aja ngapain tadi jemput. Kalau kayak gitu. Ya, bawain helmnya. Mas ini alasan mulu. Masnya bukan alasan. Terus? Terus apa? Saya kan sendiri ini di sana. Masnya saya bawa helm. Ini bisa, loh. Ini bisa bawa helmnya. Helmnya yang satu dipakai. Buat Mbaknya ditaruh sini kan bisa. Ini bisa? Apa? Kalau nggak bisa nyatuh. Alasan mulu. Yaudah yang dipakainya, yang enggak usah pakai ini. Dipasangin. Iya, kan? Alasan aja terus nih, Masnya. Ini maafin, Bu. Iya, di maafin ini ya. Ntar ke pengadilan ini ya. Jakarta Selatan ya. Pengadilan Jakarta Selatan. Apa? Hah? Kok tega? Bukan ini demi buat Mbaknya juga. Ini disimpan ya, Mbak jalan sampai hilang. Mbaknya turun loh ini. Mbaknya turun dong jalan dong. Maik angkot aja kalau nggak. Nggak bisa ini. Pakai helm dulu apa, Masnya? Mbaknya nyetir pakai helm. Biar, Nah. Hah? Masnya dapet hilang. Ya nggak bisa, Mas. Mas, peraturannya setiap pengendara harus menggunakan helm. Iya kan? Atau Mbaknya yang nyetir. Tuh kan, berarti Masnya ini nggak sayang sama pacarnya nih. Tuh kan, jalan kan. Kasian Mbak. Pacarnya berarti nih, nggak care nih. Nggak bawain helm. Tuh kan jalan, kesian. Masnya Pak nggak tahu dia mau buang. Masnya tahu saya pasti buang dong, Mbak. Iya, iya. Pakai helm ya. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Terima kasih telah menonton